dan rumahnya masing-masing inilah yang kita ingin jangkau semuanya kemudian kita tahu negeri ini punya begitu banyak peluang dan pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat kita menghadapi tantangan lingkungan hidup itu menjadi kenyataan bagi kita solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi betul? kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak emisi per kilometer per kapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bis berbasis BBM kenapa itu bisa terjadi? karena bis memuat orang banyak sementara mobil memuat orang seh ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya dia akan menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalanan jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan apalagi percakapan sosial media karena itulah kita ingin dorong ke depan insya Allah jalan-jalan tol yang sekarang sudah dibangun secara amat baik oleh pemerintahan hari ini ke depannya nantinya dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan umum berbasis dengan listrik ke depan kendaraan-kendaraan logistik berbasis listrik bukan pribadi tapi kendaraan umum dan kita tahu begitu bicara kendaraan logistik kendaraan umum pengangkut masal maka dia bukan hanya memindahkan badan bukan hanya memindahkan barang dia sebetulnya adalah alat untuk membangun perasaan kesetaraan alat membangun perasaan persatuan saksikan komasya aktual tajam terpercaya hanya di channel youtube Liputanam SUTV subscribe, like, komen, dan share selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.